selamat siang teman teman asli suraboyo nah siang ini Nuri lagi ada di klinik mata surabaya nah Nuri sekarang gak sendirian di tempat dokter dengan dokter siapa ya dokter Yulia dengan dokter Yulia jadi kita disini siang ini akan ngobrol bareng nah Nuri bakalan ada pertanyaan-pertanyaan untuk dokter Yulia buat kalian yang mau bertanya juga bisa langsung aja komentar ya oke yang pertama dok selama satu minggu ini tepatnya 7-13 Maret dan 21 itu ada word glucoma with 21 nah glucoma itu sebenernya tidak populer seperti katarak gitu ya doknya nah sebenernya apa sih dok glucoma itu? kalau glucoma itu secara definisi dia adalah suatu kelainan sarap peningetan ya yang disebut sebagai glucomatus optik neuropathy jadi kerusakan sarap parma glucoma dimana dia menyebabkan penyentukan lapang pandangan jadi kita tuh melihat tuh memiliki lapang nah selain ketajangan penglihatan itu juga memiliki kelapang peningetan ya lapang pandangan disilangnya pada glucoma ini kalau sudah terjadi kerusakan di sarap penglihatannya maka lapang pandangan ini akan dimulik dan kelapang akan hilang kemudian penyempitan lapang pandangan dan kerusakan sarap ini seringkali disebabkan karena tekanan bola mata yang memiliki tekanan jadi bola mata kita tuh memiliki tekanan seperti halnya tekanan di tekanan darah ya karena bola mata itu memerlukan suatu tekanan untuk membuat dia tetap gula kalau tekanan ini normal biasanya di bawah 20 ya kalau tekanan ini mengikat maka ini bisa memiliki tapi tekanan itu hanya merupakan salah satu faktor resipu jadi ada faktor resipu yang lain yang bisa dimiliki maka selamat menikmati terima kasih selamat menikmati